Saya mengajak saudara untuk menjawabkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, saya rasa yang hadir, walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu salum alehem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuruh. Yang atas, yang bawah. Ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu salum ya. Havenu salum alehem. Havenu salum alehem. Havenu salum alehem. Havenu salum, salum, salum alehem. Havenu salum alehem. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Havenu salum alehem. Havenu salum alehem. Havenu salum alehem. Havenu salum alehem. Havenu salum, salum, salum alehem. Ya, sudah. Ya, heboh salam al-zaitun. Untuk membahasnya pemirsa, sudah bergabung bersama kami siang hari ini ada Pak Wariona Abdul Gafur, Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan juga sudah bergabung di studio juga ada Pak Asro Roniam, Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa. Dan juga ada siapa, Fena? Ada Ken Setiawan melalui virtual, ini pendiri NII Crisis Center. Dan juga merupakan mantan santri ya dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan juga bergabung bersama kami, pemirsa Jajang Sudrajat, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkap Indramayu. Kita mau siapa dulu melalui virtual. Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak-Bapak semuanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin saya memulai dari Kemenak dulu, Prof. Ariono. Prof. Ariono, sejauh ini sebenarnya apakah keberadaan Pond Pesantren Al-Zaitun ini dimonitor oleh Kemenak? Sebenarnya apakah kegiatan mereka ini on the track? Atau seperti apa, Prof? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, Kementerian Agama itu memiliki struktur ya. Dari mulai pusat, provinsi, sampai kabupaten, dan juga kecamatan ya. Kami memiliki pengawas madrasah. Dan memang kebetulan di Azaitun ini ada Ibtidaiyah, ada Sanawiyah, ada Aliyah. Dan di struktur Kabupaten Indramayu itu juga ada pengawas. Nah, informasi yang kami peroleh dari pengawas, tentu saja normatif mereka menjalankan tugas ya. Dan ternyata menurut pengawas yang terjun ke sana, kurikulum yang digunakan di sekolah itu, di madrasah itu ya standar. Jadi, artinya yang diajarkan ada fikih, ada Quran, ada hadis, itu standar gitu. Nah, kebetulan pesantren Azaitun ini kan diasuh oleh, siapa? Panjigu Milang gitu ya. Itu yang juga beliau dulu dari pesantren. Pesantren modern ya. Dan juga berasal dari perguruan tinggi di Jakarta. Nah, makanya untuk sementara ya menurut pengawas yang sudah kami minta informasinya itu ya masih standar gitu. Bahwa kemudian di media itu seperti yang kita saksikan hari ini, ya mungkin itu masih di luar apa ya, mungkin perlu pendalaman. Ya, perlu pendalaman gitu. Pendalamannya sudah sampai sejauh apa Prof? Karena ini kemudian sudah menjadi konsumsi publik, menjadi viral, salam-salamnya ini, bahkan tidak hanya kali ini saja. Beberapa peristiwa juga memperlihatkan yang tidak biasa. Ya, Azaitun menjadi kontroversial itu kan bukan hanya hari ini saja ya. Sejak lama ya, kalau saya membaca informasi, data gitu ya, MUI melakukan kajian itu tahun 2002. Dan Azaitun ini menurut informasi yang kami punya itu berdiri tahun 1994. Kemudian mendirikan Madrasa Alia itu tahun 2003. Artinya sebelum 2003 itu sudah ada kajian gitu ya, dari MUI. Dan kesimpulannya nanti Mas Astrodoni Am yang nanti menyampaikan gitu ya, termasuk perkembangan terbarunya. Yang jelas kami sepanjang memenuhi aturan yang kami punya, ya tentu karena ini adalah bagian dari pelayanan, ya kami berikan. Tapi nanti kami juga melakukan evaluasi gitu. Oke, berarti sejauh ini dengan adanya peristiwa ini masih tidak menyalahi aturan gitu Prof? Kami akan segera melakukan evaluasi lebih mendalam lagi. Evaluasi mendalam. Iya, evaluasi mendalam. Karena selama ini kan mungkin masih baru permukaan gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu untuk masuk ke dalam ini kan juga butuh strategi gitu ya. Oke, baik. Oke, sekarang kita ke Pak Astraloni. Langsung kita tanyakan hasil kajiannya bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih ya. Ada kajian yang cukup lama, yang waktu itu diketuai Ketua Komisi Fatwa, KM Arfamin, yang sekarang Wakil Presiden. Ada beberapa langkah yang dilakukan di dalam proses pengkajian dan juga penelitian yang dilakukan oleh Majelis Selama Indonesia terhadap Azaitun, yang waktu itu juga sudah memicu kontroversi di tengah masyarakat. Ada beberapa temuan ya setelah dilakukan wawancara mendalam dengan para pihak, baik sumber primer maupun sumber sekender, kemudian kajian atas produk-produk yang dikeluarkan oleh Azaitun, Majalah, kemudian buku, kemudian dari guru-guru, kemudian dari seluruh pihak yang bisa memberikan informasi untuk mengenai keberadaan Azaitun. Yang pertama, kita mengkonfirmasi adanya keterkaitan antara Azaitun dengan NIKW 9 pada tiga aspek. Pada sisi historiknya, kemudian pada sisi finansialnya, kemudian pada sisi leadershipnya. Sejak berdiri kah? Yang pasti pada saat penelitian di tahun 2002 itu kita sudah menyimpulkan itu. Tetapi pada aspek lembaga pendidikannya, kita tidak temukan kemenyimpangan ajarannya. Dan itu saya juga mengkonfirmasi ketika saya ngajar di UIN, misalnya salah satu mahasiswa saya, alumni Azaitun, tidak ditemukan indikasi pada penyimpangan. Kalau produknya tidak ditemukan indikasi, prosesnya juga demikian sebenarnya. Nah, cuma hasil penelitian itu kemudian memperoleh tantangan kembali seiring dengan kondisi kontemporer. Termasuk juga Mas Ken ini juga mengadukan ke kita beberapa komunitas yang menjadi korban, kod-ungkod dari proses Azaitun dan juga NIKW 9 itu memberikan informasi kepada kita. Tetapi kedudukan informasi kan memiliki kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Ditambah lagi, sejak jelang Idul Fitri kemarin muncul kehibauan publik kembali terkait dengan masalah-masalah yang beririsan dengan masalah keagamaan. Maka untuk kepentingan pemastian dan juga pemberian pedoman kepada masyarakat dalam konteks substansi keagamaan, MUI kembali membentuk tim gabungan, dalam hal ini Komisi Fatwa Majelis Selama Indonesia dan juga Komisi Pengkajian untuk melakukan langkah-langkah klarifikasi dan juga fact-finding. Karena ini kasus yang empirik, sehingga ketika kita menetapkan suatu hukum harus didasarkan kepada kondisi faktual. Apa, bagaimana, dimana, kapan, oleh siapanya. Tim itu dibentuk secara khusus dan rapatnya pada saat awal masuk setelah break Ramadan dan Idul Fitri kemarin. Dan karena awal rapatnya perdana ini berkaitan dengan beberapa kehebohan kemarin di mana MUI kedatangan tamu, kemudian ada penembakan. Dan ada yang berspekulasi, ada yang berspekulasi itu memiliki keterkaitan. Tetapi kita tidak terpanjang apakah itu memiliki keterkaitan atau tidak, maka tim peneliti yang akan menjawabnya itu. Oke, Nina kalau ngomongin keterkaitan akan panjang, tapi kalau kita ngomongin soal bagaimana kemudian MUI melihat apakah, kalau tadi disampaikan Pak Asroni Amin, ini ada perubahan-perubahan sepatnya kontemporer, tapi apakah yang terjadi di Al-Zaitun soal salam, kemudian yang lain-lainnya, ini masih sesuai tidak sih dengan Pak Asroni Amin? Ya, ada beberapa hal, yang pertama. Tapi ditahan dulu Pak Asroni Amin, nanti usai juga. Kita juga temukan nih, kita temukan juga Pak Asroni Amin ya. Usai juga pemirsa, kami kembali untuk Anda.